Pemirsa, sebuah rumah kos-kosan di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga dijadikan tempat pembuatan kosmetik ilegal selasa sore di grebek polisi. Dari dalam rumah yang baru dikontrak selama sebulan ini, polisi menemukan ribuan kosmetik berbentuk krim, cairan pembersih wajah, dan penyubur rambut. Polisi juga menemukan ribuan botol dan cairan bahan kosmetik siap kemas. Satuan Narkoba Bores Tabis, Kota Makassar, menggerbek sebuah kos-kosan yang diduga menjadi tempat pembuatan kosmetik ilegal. Dari hasil penggerbekan, polisi menemukan ribuan kosmetik yang siap untuk dipasarkan. Puluhan jenis kosmetik membahayakan ini seperti krim pemutih wajah, cairan pembersih wajah, deodoran, bedak dingin bayi, serta lipstick tiruan brand artis ternama ikut diproduksi di tempat ini. Dengan alat seadanya, para peracik kosmetik ilegal ini bisa memproduksi 500 hingga seribu per hari sesuai dengan permintaan para pelanggan. Polisi juga menemukan puluhan jergen bahan peracik, serta kemasan bedak dan botol cairan yang siap untuk dikemas. Saat digerbek, polisi menemukan dua karyawan sedang meracik kosmetik ilegal tersebut. Keduanya lalu diamankan polisi. Mereka mengaku baru sebulan menjadi peracik kosmetik dengan upah 2 juta rupiah per bulan. TKP di Jalan Toadah yang ke Jembatan Manggala Kota Makassar yang merupakan diduga kuat memproduksi kosmetik ilegal ataupun tanpa izin resmi dari pemerintah yaitu dari Balefom. Kami nanti akan meneliti lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan. Itu saja sementara untuk jumlahnya juga kami belum hitung. Pasti yang jelas ada kami dapat amankan dua orang pekerja dan mencari TKP lainnya. Pengepegan pabrik kosmetik ilegal ini dilakukan polisi berdasarkan laporan warga. Polisi juga menemukan sejumlah alat kosmetik ilegal serta kosmetik ilegal yang siap dikirim ke sejumlah wilayah di Sulawesi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sungguh, AINUS, melaporkan.